Kabupaten Tabalong Jadi mal pelayanan publik rencananya akan diresmikan pada Maret 2020 Dan kemarin Bupati Tabalong Anang Syafiani juga telah melakukan peninjauan terhadap kesiapan dari mal pelayanan publik sendiri Jadi penempatannya sudah dibagi semuanya ya Pak ya? Pemanfaatan dari instansi terkait juga telah dibagikan Seperti kita lihat disini adalah untuk Polres Tabalong Sekaligus dengan Samsat Ini adalah untuk Kejaksaan Ya kemenang Lantai 2 ini nanti rencananya apa Pak? Khusus kantor dan imigrasi Tempat pernikahan ya mana Pak? Jadi nanti kalau misalnya ada orang menikah disini berarti nanti akan didekorasi seperti di KUA gitu ya Pak ya? Warga yang ingin melangsungkan pernikahan ijab kobul bisa dilakukan disini Ya bangunan malu pelayanan publik ini berlantaikan 2 Dan terlihat cukup megah Dengan adanya hiasan ornamen batik tabalong Di bagian dinding serta tiang penyangga di dalam Di bagian dalam Terima kasih telah menonton!